Beralih ke informasi lainnya, pemirsa beragam temuan situs candi ditemukan menyebar di Duku Krapiak, Desa Dompiongan, Kecamatan Jogonalan, Klaten. Berdasar jumlahnya yang banyak dan luasan sebaran situs dan sisa-sisa candi di hampir seluruh Duku Krapiak, hampir bisa disimpulkan terdapat jejak candi besar zaman Mataram Kuno di kawasan yang kini telah padat dengan pemukiman. Pihak pemerintah Desa Dompiongan telah berkirim surat ke Balai Pelestarian Jagar Budaya atau BPCB guna melakukan penelitian lebih lanjut, namun hingga kini masih belum ada tanggapan. Sepertilah kondisi berbagai temuan situs dan sisa-sisa candi yang berada di Duku Krapiak, Desa Dompiongan, Kecamatan Jogonalan, Klaten. Situs dan sisa candi ditemukan di hampir seluruh kawasan Duku yang kini telah padat pemukiman. Selain di kebun-kebun warga, situs dan sisa candi juga ditemukan telah digunakan untuk bagai rumah atau fondasi bangunan lainnya. Ada juga sejumlah warga yang sengaja menyimpannya di dalam rumah agar tersamatkan dari fungsi yang tidak semestinya. Berdasarkan jumlah yang demikian banyak serta sebenarnya yang hampir menyeluruh di Duku Krapiak, sangat mungkin terdapat jejak situs atau candi besar jaman Mataram Kuno yang dulu pernah ada di kawasan ini. Sejauh ini informasi yang didapat hanya berdasarkan dari keterangan generasi turun-temurun sebelumnya, bahwa di kawasan Duku Krapiak dulunya memang pernah ada sekelompok masyarakat pademangan yang dipimpin seorang demang atau setingkat bupati untuk saat ini. Kepala Desa Dombiongan, Sarono menjelaskan pihak pemerintah desa telah menginformasikan temuan situs dan sisa candi di Duku Krapiak ke pihak BPCP. Namun hingga saat ini belum juga ada tanggapan. Sarono berharap temuan situs dan sisa candi di Duku Krapiak tersebut bisa diteliti dan dikembangkan lebih lanjut sehingga nantinya bisa menjadi kawasan wisata budaya sebagai bentuk penghargan generasi saat ini terhadap keunggulan budaya leluhur. Itu membelah sumur. Dan di situ zaman dulu juga ditemukan arca, tapi ya karena istilahnya ketidakpahaman warga tahun 80 awal itu saya juga tidak tahu. Kelarinya arca itu kemana, jadi saya juga tidak tahu. Cuma akhir akhir ini lebih banyak lagi kemunculan benda-benda itu. Namun sayangnya juga sebekan besar itu sudah digunakan warga di Batu Bilah untuk bangunan bakar pekarangan. Saya juga memaklumi sebagai bahagia saya yang baru karena itu ketidakpahaman.